Konversasi dan dugaan pelanggaran kode etik 9 Hakim Konstitusi terutama Ketua MK Anwar Usman di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memasuki tahap pemeriksaan. Lalu bagaimana ujung putusan yang diharapkan banyak pihak mengembalikan maruah Mahkamah Konstitusi? Akankah putusan ini bertaji? Inilah Top Review. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK selasa 31 Oktober 2023 menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik 9 Hakim Konstitusi terutama terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dilaporkan oleh 16 guru besar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau KAUS. 16 guru besar pengadukan Anwar Usman karena diduga memiliki konflik kepentingan dalam putusan uji materi Undang-Undang Pemilu Pasal 169 Huruf Q yang mengizinkan Kepala Daerah untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 meski belum berumur 40 tahun. Sidang dugaan pelanggaran kode etik hari ini sendiri beragendakan mendengarkan keterangan pelapor dan memeriksa alat bukti. Hadir secara daring 5 dari 16 pelapor. Salah satu pelapor, Dini Indrayana mengatakan landasan ia melaporkan Anwar Usman ke MK-MK untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi MK. Pasalnya, MK melakukan perubahan aturan syarat Capres-Cawapres dengan mengabulkan uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh dua mahasiswa. Putusan MK ini kemudian membuka peluang Gibran Raka Bumi Raka menjadi Bacawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Berusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan semohon izin pernikahan antara hakim terlapor dengan Indayati Adik Jokowi Adik Presiden Jokowi. Bagaimanapun, pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka. Fakta bahwa dalam putusan 90 hakim terlapor memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam BIPES serta fakta bahwa Gibran Raka Bumi Raka saat ini menjadi calon wakil Presiden Prabowo sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga hakim terlapor. Sekali lagi, karena hubungan kausalitas antara putusan 90 dengan terdaftarnya Gibran Jokowi sebagai pasangan cawapres di KPU sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahkan jikapun dinilai sebelum putusan 90 dibacakan dalam batas penelolaan yang wajar seharusnya hakim terlapor sudah bisa menyadari bahwa perkara terkait umur cawapres seharusnya dilihat mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya baik Bapak Jokowi sendiri maupun Saudara Gibran Jokowi Meski putusan MK terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bersifat final dan langsung berlaku menurut Deni putusan MK itu tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah serta tak berkekuatan hukum Mengapa putusan MK dalam pandangan pelapor bisa dinyatakan tidak sah? Meskipun bersifat final dan langsung berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Dalam hal, putusan Mahkamah Konstitusi tidak diucapkan dalam tidak terbuka untuk umum Mari kita sama-sama lihat pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jadi konsep bahwa final and binding itu tidak ada koreksi Sebenarnya dibuka ruang putusan MK bisa tidak sah Lebih jauh dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tidak dibacakannya dalam sidang yang terbuka untuk umum itu Membawa konsekuensi putusan menjadi batal demi hukum Melengkapi pernyataan DINI, Kuasa Hukum 16 Guru Besar Hukum Tata Negara Viola Rehininda memberikan sejumlah barang bukti Salah satunya bukti pernyataan Ketua MK Anwar Usman saat mengisi kuliah umum di Universitas Sultan Agung Semarang pada 9 September 2023 Ketika itu, Anwar Usman berbicara tentang substansi putusan terkait syarat batas usia Capres-Cawapres Anwar Usman pun dinilai telah melanggar prinsip independensi ketidakberpihakan dan integritas Kami juga melampirkan video Youtube yang kami dapatkan dari Youtube, kanal Youtube Universitas Islam Sultan Agung Jadi komentar itu disampaikan ketika yang bersangkutan menghadiri sebagai narasumber dalam kuliah umum bersama Prof. Dr. Haji Anwar Usman SHMH di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 9 September tahun 2023 Memang apabila kita melihat substansi video yang mulia yang hakim terlapor menyangkal bahwa komentar yang bersangkutan berkaitan dengan pengujian syarat usia Presiden dan Wakil Presiden yang sedang ditangani Tetapi jika kita mengaitkan dengan konteks apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi saat ini dan pengujian undang-undang apa saja yang sedang aktif diikuti oleh publik maka konteks ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang sedang terjadi di proses adjudikasi di Mahkamah Konstitusi sehingga sangkalan tersebut dalam pandangan kami tidak dapat diterima Sementara itu, putusan dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim konstitusi terutama Ketua MK Anwar Usman dijadwalkan pada 7 November mendatang Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi putusan KPU terkait pergantian bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 8 November mendatang Jadi kami sudah rapat dipertimbangkan itu masuk akal itu usulannya sebab kita tidak boleh terlalu terpaku pada prosedur formal gitu ya karena kita harus mengejar jadwal jadwalnya itu tanggal 8 itu hari terakhir untuk pergantian pergantian capres paslon soal putusan belakangan tapi yang penting dimungkinkan putusan MKMKD sebelum tanggal 8 pertama untuk memastikan jangan nanti orang mengira gitu wah ini sengaja diperlambat gitu ya kan nah itu jawabannya udah kita putuskan dipercepat yang kedua sekarang ini kita sedang menghadapi emosi publik luas sekali nah ini harus butuh segera kepastian menuju pemilu 2024 24 tapi yang juga kami ingin sampaikan memang waktunya sempit seperti tadi Prof. Jimli sudah sampaikan waktunya hari Jumat diharapkan sudah selesai pemeriksaan tapi sesungguhnya kami punya menginginkan ada ahli yang bisa dihadirkan misalnya tentu saja agak sulit mencari yang lebih ahli daripada 3 ahli di depan tapi kami misalnya mengusulkan Prof. Bagirmanan karena ada kaitan pula beliau pernah menjadi terlibat dalam beberapa etik begitu ya termasuk di Mahkamah Agung dan kami sempat terpikir juga yang sifatnya etik mungkin Pak Promo Frans Magnus Suseno dan juga kami memikirkan sesungguhnya untuk mengundang Prof. Tom Ginzburg lalu akankah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mampu menghasilkan putusan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap para Hakim Konstitusi kita tunggu saja Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!